biasa sekali semoga kita semua sehat ya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys now we will start about the meeting and before we start our meeting let's pray together based on your personal belief oke jadi kita berdoa sesuai keyakinan kalian masing-masing sebelum kita mulai oke jadi finis ini oke i have the material now guys pokoknya mister harap kalian semuanya siswa-siswa yang di rumah yang diperpusda yang di sekolah Yang sama guru-guru pendamping Semuanya Semuanya Baik ya oke Abis saya bawa tempat Suaranya kok gak ada Oh my god Gimana sekarang It is clear Jelas gak hari ini Jelas gak Oke jelas Oke Can you hear Can you see The powerpoint The material Can you see the material Yes Oke Good job Let's try Oke Oke Let's practice English Are you ready guys To learn English today Ready Okay Good job Good job Keep experience learning English And great to speak English Oke Jadi kalau tetap semangat nih Untuk belajar bahasa English Dan berani untuk berbicara Menggunakan bahasa Inggris Kayak gitu ya Kayak tadi tuh Ada beberapa contohnya Yang berani nanya ke Wis Pakai bahasa Inggris Oh my god How are you today Miss Oh my god How are you today Mr. Fahmi Dan lain sebagainya Luar biasa Oke ya Gak ada yang bisa Cere-cerep lagi Udah Miss Kunci Bisa ceret-cerep lagi ya Oke Oke Jadi Gak ada yang ceret-cerep lagi nih Luar biasa Anak-anak kreatif Pokoknya Miss Suka banget sama kalian Baik itu yang suka ceret-cerep lagi Miss suka banget Karena itu kreatifitas yang kalian Di sini Miss Kunci dulu nih Untuk gak bisa ceret-coret kalian ya Karena kita mau mulai materi Seperti bias It's usually about the daily expression now Jadi so please Follow me about our pronunciation Oke Sekarang Ikuti Miss nih Untuk pengucapannya Oke Ya I will give you example About our pronunciation About this Daily expression Like spread this Go together Oke guys Jadi sekarang kita bakal Sama-sama Untuk praktek ini nih Daily expressionnya Oke I will explain about this first Oke Jadi Miss akan Menjelaskan ini dulu ya For the most Don't be lazy Jangan malas tuh Ada don't be lazy Jangan malas And then don't be Jangan sumbong And then don't be selfish Jangan egois tuh Jangan pelit tuh Inget tuh Ke teman-teman Don't be stingy Jangan pelit Oke Don't be helpless Jangan putus asa And then next Don't be selfish Jangan malu Jadi kalian gak boleh malu Dalam hal kebaikan Kalian You must breathe Oke Jadi kalian harus Berani dalam kebaikan Oke In good things Oke Jadi kalian sebenarnya dalam Hal kebaikan Oke lanjut Ada lagi Don't be angry Jangan marah And then next Don't be greedy Jangan rakus tuh Ada lagi Gak boleh rakus Jadi kalau ke teman tuh Kita harus berbagi Kalau kita punya apa-apa tuh Jangan dimakan sendiri ya Gak boleh rakus ya And then ada lagi tuh Don't be noisy Kalau lagi belajar Misalkan buruk kalian Lagi menjelaskan Don't be noisy Jangan berisik Tapi kalian Simak Pay attention to your teacher Jadi kalian menyimak Buruk kalian Kayak gitu Don't be noisy Kemudian Ada lagi Don't be rude Gak boleh kasar Adalah gitu Don't be sad Gak boleh sedih Jadi nanti kalau ke teman Ada teman yang sedih ya Nanti kalian bisa tuh Pakai bahasa Inggris ke teman Hey friend Don't be sad Kayak gitu ya Jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris Sekarang mis ajarin nih Sama artinya Rini nih Don't be sad Jangan sedih And then don't be naughty Jangan nakal Tuh inget ya Don't be naughty Jangan nakal Ada lagi tuh Don't be cruel Jangan kejam Itu janagan ya Salah ngetik ya Jadi jangan Jangan Itu salah ngetik ya Sorry ini salah ngetik Kemudian ada Don't be calmest Jangan ceroboh Nah jadi Kalian Jangan ceroboh nih Dalam apa Semua Hal Jadi kalian harus Be careful ya Satu hati Don't be careless Jangan ceroboh Oke Once more I will explain about this Sekali lagi Miss untuk pronuncia sini Sekali lagi ya Don't be lazy Don't be arrogant Oke Mariam Mariam Kenapa Mariam Oke Don't be selfish Lanjut ya Don't be selfish Don't be stingy Don't be hopeless Don't be shy Don't be angry Don't be greedy Don't be noisy Don't be rude Don't be sad Don't be nothing Don't be rude Don't be powerless Oke guys Sekarang Miss Ijinkan kalian I will allow you to pronounce Oke Kalian boleh buka tuh Miknya Oke sekarang Kita sama-sama ya Ikuti news ya Don't be lazy Don't be lazy Don't be lazy Two Don't be arrogant Don't be arrogant Don't be selfish Don't be selfish Don't be busy Don't be selfish Don't be selfish Don't be salty Amazing guys Next ya Don't be hopeless don't be hopeless don't be hopeless don't be say don't be angry don't be angry once more once more okay pay attention don't be angry don't be angry that's right okay don't be greedy once more okay say lagi don't be greedy okay next ya don't be noisy don't be noisy don't be noisy luar biasa Masya Allah yang di anak-anak di perpusda ikutin sama-sama ya kalian load ya suaranya keras ya oke semuanya ya semuanya semuanya sama yang di rumah semuanya don't be rude don't be rude don't be naughty don't be naughty don't be naughty don't be don't be jana akan kejam oke kita next ya don't be cruel don't be cruel don't be cruel Jangan kejam Jangan kejam Itu salah sih Tapi jangan kejam Don't be careless Don't be careless Don't be careless Don't be careless Jangan kejam Biar biasa Masya Allah Sekali lagi ya Dari atas lagi 1, 2, 3 Let's go Don't be lazy Don't be lazy Don't be arrogant Don't be arrogant Don't be selfish Don't be selfish Next Don't be silly Don't be sting Don't be sting Don't be sting Ikuti abuse lagi ya Bukan Don't be sting Ingat No Don't be sting Bukan But Don't be sting selamat menikmati 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 ya selamat menikmati 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 Ini dia, nah ini juga udah belajar ya You have learned about this with Miss Binti ya Jadi kan udah belajar ini sama Miss Binti ya So, you can try The first picture, yang pertama coba Ito apa, ito is Paper 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 That's right, that's right Terbiasa anak-anak cilacat Masa Allah Pinter-pinter masing-masing Pencil 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bisa lihat yang Miss Oret-Oret. Nah, ini a globe. Oke, and then di sini ada a clock, yang kedua ya. Ya, mudah tahu semuanya. Kemudian di sini ada a picture, gambar. Di sini ada an air conditioner, jadi ada AC. Jadi kalau kalian bilang AC, itu singkatan dari air conditioner ya. Kemudian ada lagi a door, pintu. Sudah tahu semuanya a window, sudah tahu semuanya jendela. Kemudian ada a board, sudah tahu semuanya kapan. Tool disk. Ada a cupboard. Ada lemari di kelas. Bukan lemari di rumah untuk baju. Ini lemari di kelas yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang ada di kelas. Kemudian di sini di meja, lihat ada e-book, ada buku di meja. Ada a table. Di sini ada dinding. Nah, ini di bawah window, ini semuanya ini, 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 ini. Ini itu dinding ya. And then lantai. Lantai, all floor ya. And then di sini ada chair, kursi. And then a desk. Ada meja. Nah, sekali lagi ya, abis kasih tahu ya. For the first. For the first. Nah, ini ya. Apa coba? Ini atur bumi. Kayak gitu ya, bulat. Buat kalian praktek tuh di kelas bulat kayak gitu. And then the second, a clock, a jam. And then a picture. And then an air conditioner. And then ada a door. Ada a window. Ada a board. Ada a cupboard. Ada a book. Ada a table. Ada a wall. Ada a door. Lantai. Ada a desk. And then ada a chair. Ya. Okay. Okay. So, please follow me about the pronouns, okay. For the first, okay. A glove. A glove. Oh, that's right. Next, a clock. Okay. And then a picture. A picture. Let's see the picture. Okay, let's see the picture. Okay, that's right. And then next, an air conditioner. Air conditioner. Follow me. Conditioner. 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 Okay, that's right. And then a board. A board. A board. Can't wait. And then, next. A cupboard. A cupboard. Okay, that's right. And then a book. Okay, that's right. Now, next. A table. A table. Okay. A door. A door. Okay, that's right. A window. A window. oke a wall a wall oke that's right and then a deck a chair and then a chair a chair oke that's right and the last a floor a floor okay good job luar biasa how clever you are i'm so unprintable about this jadi ini benar-benar gak sangka kalian tuh bahasa Inggrisnya gujo banget kita baru belajar satu bulan tapi kalau udah brave to speak English kalau udah berani untuk ngomong bahasa Inggris itu sesuatu yang luar biasa sekali peningkatan untuk Cilacap ya anak-anak generasi Cilacap tuh semuanya nanti kalau kita mau bule kunjungan ke Cilacap ke pantai ke kota Cilacap ada bule kalian yang berani untuk speak in English luar biasa sekali ini baru satu bulan berjalan kalau udah wow luar biasa Inggrisnya perkembangannya oke I have exercise for you misalnya untuk kalian nih di samping nih gambarnya liat oke di samping liat ya di samping nah ada gambarnya ini disini exercise so kita jawab sama-sama ya untuk yang Miss kasih tanda oke you can say what is that jadi kalian bisa ucapkan apa itu ya oke ini dia yang Miss Lingkari so what is that nah ini dia yang gini an airconditioner that's right oke an airconditioner oke and then next come wrist 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 nah ini dia nah ini yang ini sekali oh chair chair that's right ke kursi no tapi Miss salah ya harusnya lingkatnya yang ini yang book ya oke oke i'm sorry oke i want this i want this i mean this i think this apa ini book book that's right and then book Miss oke ini dia a window that's right and then window and then a door that's right and then a floor that's right oke and then this is this is a wall behind a window a wall that's right a wall game oke and then this is a table that's right table that's right benar sekali and then this blackboard no no a ball itu green green not black kalau blackboard itu warnanya hitam blackball jadi papan tulis hitam kalau ini a ball jadi papan tulis karena tidak semua papan tulis warnanya black ya hitam ada yang white ada yang white ada yang putih ini ada juga yang hijau oke jadi ini board ya kalau kalian mau bilang papan tulis adalah board ya oke and then next next what is it paper apa ini table next next oke next 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 and then the last what is it share 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 luar biasa sekali good job i'm so unparallable about you aduh miss bener-bener di luar apa ya yang kau banget luar biasa perkembangan bahasa inggris kalian oke yang belum nulis sambil tulis ini disini di bilir miskasi share next store ini ada semuanya katanya yang boleh kalian tulis ya nah ini dia peta bumi global peta bumi ya oke kita tulis yes kita next next ya kita mau lanjut nih lanjut lagi ini dia nah teman kan udah belajar semuanya tentang nama-namanya aja nama-nama yang ada di kelas jadi sekarang kalian belajar tentang adjective adjective itu apa misi yang akan menerangkan sesuatu benda gitu yang akan menerangkan sesuatu gitu nah contohnya misalkan tadi kita melihat dex dex itu kan warnanya brown nama-nama tersebut adalah menjelaskan tentang dex tersebut warnanya coklat nah ada beberapa dex meja yang lain warnanya hitam ada yang warnanya hijau dan lain sebagainya nah kayak tadi board board kan kalian suka lihat tuh ada black board ada white board ada tadi green board ya jadi board itu disitu banyak ya nah si black si white si green ini adalah adjective yang dimaksud adjective menerangkan menurangkan si board tersebut bahwa di kelas ini adanya green board di kelas ini adanya white board so ketika kalian mau ngomong ke teman itu dia white board pasti tahu tuh oh berarti yang ini yang white yang warna putih boardnya walaupun disitu berjejer ada dua board ada green ada white jadi adjective ini menjelaskan si barat sesuatu kayak gitu boleh orang dua kalau orang gimana ini ani 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 yang gendut ini ada ani slim jadi ani slim ada ani yang langsing kurus kayak gitu juga gak bisa nah sekarang contohnya gini nih biar kalian kepaham disini mis kasih exercise-nya nah disini itu ada adjective color adjective size adjective sound adjective shape ada adjective number adjective taste adjective texture ada adjective pilih nah for example disini ada you can see strawberry kalian bisa melihat can you you can share this oke ini liat nih nah misling karim ada strawberry nah disini the color of strawberry is red that's right oke jadi jawaban yang pertama adalah red pinter masya Allah how clever you are guys red jadi red ini adalah menjelaskan strawberry warnanya merah the taste of sugar is sweet that's right the taste of sugar is sweet miss belum ke nomor 2 baru nomor 1 kalian udah paham luar biasa can you see you got it you got it you got it the taste of elephant is big 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 okay the taste of giraffe is tall tall okay that's right tall tall and then the shape of book is square the shape of book is square or one okay that's right nah ini dia nah ini dia oke and then cat apa coba cat itu gimana tuh kalau kita pegang kayak gimana nah furry okay ok that's right one more furry 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 okay that's right artinya berbulu the meaning of furry is berbulu jadi artinya berbulu furry ok rujok kita next lagi jadi kita bisa ya menggambarkan tentang sesuatu luar biasa sekali kita next lagi oke nah ini dia nah disini saya kasih contoh ini ada meja ya mejanya warnanya biru terus mejanya terbuat dari kayu terus mejanya itu berat nah terus mejanya itu besar mejanya besar kemudian punya empat kaki kemudian kita gunakan untuk belajar nah disini itu kan tadi dalam bahasa indonesia nah dalam bahasa inggrisnya what is it it is a table and then what color is it blue blue that's right what is made of dari apa it is made of ayu ayu luar biasa sekali oh my god is white yang mana tuh beratnya nah it's very happy itu sangat berat nih kalau kita angkat harus berdua oke and then what size is it gimana besoknya probably very big big that's right jadi itu lumayan besar cukup besar mis itu sangat besar misok kalau sama temen kita harus berdua ngangkatnya oke and then what does it look like terlihat seperti apa itu it has it has legs dia punya empat kaki kaki that's right and then what is the function of it apa ya fungsi ini kaki we use it to study so you now you can describe about table jadi sekarang today you know about you describe something and for example describe about table jadi hari ini kalian tahu untuk merangkan sesuatu benda nah saat sekarang contohnya ini kalian udah bisa merangkan tentang meja table it's a soft road of you jadi mis bener-bener bangga sama kalian luar biasa ya udah bisa menjelaskan table in English so kita next ya kita next lagi nah ini dia nah ini ada cupboard so now please describing about cupboard kita akan mendeskripsikan tentang cupboard nah ini lemari lemari yang tadi itu ada di things ini kelas barang-barang ada di kelas nah ini lemarinya yang tadi disini coba kan pertanyaan 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 pertama what is it it is a cupboard mist ini ini dia what is it it is a cup cupboard oke oke do you get it hello they get it up nah bisa sorry sorry aku item iya sorry 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 oke tapi kalian pasti bisa lihat powerpointnya bisa kan bisa oke yang penting powerpointnya i have trouble about the camera jadi miss punya trouble di camera oke keep calm guys it's okay this is cup oke it is cover so what about the color what color is it apa ini warnanya brown 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 light brown light brown brown almost gold it it is light brown okay follow me it is light brown good job and then what is it made of jadi ini terbuat dari apa dari wood okay that's right wood kayu jadi so follow me it is made of wood wood okay that's right once more it is made of wood once more okay sekali lagi you can miss ya follow me okay it is made of wood it is made of wood okay now i'm ravensa ravensa hello ravensa can you hear me ravensa ravensa hello ravensa ravensa can you hear me ravensa bisa denger miss ravensa dari tadi oh yang ngatakan cuma dia ravensa hello okay hello ravensa okay how much does this weigh jadi seberat seberat apa tuh si lemari ini seberat apa very 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 heavy 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 so follow me ravensa it is very heavy 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 okay that's right jadi itu sangat berat nih segitu ya thank you ravensa and then now i want aska setia hello aska setia dari SD karang ciracap nah coba ini oke aska oke aska what size is it ini gimana itu kecil small or big small or big kecil atau besar aska small or big lemari ayo big that's right so please follow me oke it is very big begini sangat besar oke follow me oke aska one two three it is very big aska askanya udah di ini aska 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 follow me aska ikutin miss it is hello ya miss oke it is very big aska follow me ikutin miss it is very big it is it is very it is very 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 big okay thank you aska aska thank you now i want afnan afnan sdn jenang02 hello afnan hello afnan so what does it look like jadi gimana tuh terlihatnya lemari ini afnan it has punya dua pintu lemarinya it has two doors two doors oke that's right good job thank you afnan and then i want voice apa ya coba ya me coba ya sakila sdn gunung simting satu hello sakila hello hello oke oke what is the function of it jadi apa fungsi dari cardboard ini fungsinya digunakan biasanya untuk apa nih ketika di kelas ayo we use it to store our school equipment equipment oke once more ya we use it we use it to store our school to store to store our school our school our school equipment oke jadi kita gunakan barang lemari ini untuk menyimpan barang-barang peralatan kelas gitu ya oke once more ya sekali lagi oke semuanya ya thank you ya thank you semuanya semuanya ya we use we use it to oke good job store our school equipment store our school equipment oke that's right thank you luar biasa kita next ya kita next lagi ini ada apa lagi nah let's describing about chair jadi kita sekarang akan tentang chair so who wanna try to describe this siapa yang mau coba untuk mendeskrisikan ini ayo mateo mau coba mateo atau ado atau davian atau dita atau mojavira siapa yang mau coba nikita atau yuki yuki nursifa or akar oh vira hello vira sdn gunung simping kusang satu vira vira mau coba untuk mendeskrisikan chair oke miss bantu ya miss bantu so i want who is siapa ya i want white white kita ke atas lagi cari lagi cari lagi cari lagi kita cari lagi who is siapa ya kita cari lagi oke ah lionel hello lionel sdn gunung simping kusang satu yes please oke lionel what is this jadi apa ini what is it chair it is a chair that's right good job lionel and what the color what color is it apa warnanya it is brown mawan okay good job and then what is it made of jadi ini dari apa made of wood that's right it is made of wood that's right okay and then how much does it white oh very heavy sangat berat atau berat aja heavy oke heavy luar biasa masyaallah amazing and then one size jadi apa ini dia itu big or small small big 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 or small oke small that's right and then what does it look like ini terlihatnya gimana nih apa nih jadi ciri-ciri dia tuh punya apa it has punya apa di bawahnya tuh nih coba miss oret-oret punya apa dia four legs oke that's right four legs oke so it has four legs oke yeay luar biasa sekali lionel and then the last what is the function of it we use it to jadi kita menggunakan kursi ini untuk apa put stuff in it oke that's right yeay kataku jawab luar biasa thank you yang udah jawab semuanya lionel dan teman-teman yang udah jawab i'm so proud of you oke that's right luar biasa amazing i mean sit in it oke i'm sit in it i'm sit in it luar biasa kita next ya kita next ada apa lagi nih kita next ada apa lagi kita lanjut i'm sorry i have trouble about the camera jadi miss masih punya trouble di kamera kameranya gak mau on seteruah lagi eh oke next ya nah bug what is it aku coba bug that's right bug okay ulangin lagi jadi bukan bug ya but bug bug okay bug 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 alhamdulillah udah keliatan lagi kameranya hello alhamdulillah bisa sorry oke kita bisa nih ada sekarang udah keliatan ya seneng banget udah keliatan halo udah keliatan ya iya luar biasa tadi miss susah banget gak tau kenapa si kameranya nyebelinnya udah miss lagi seneng-seneng sama kalian aja tapi tiba-tiba miss yang hilang kayak gitu kameranya yang gak mau nih oke nah ini ada big ya jadi bukan bug miss gak mau lagi ada yang denger bug but big oke bag bag first question pertama what is it it a bag that's right yay serang banget so what the color is it it has yellow and blue hey that's right luar biasa belum miss kasih tau udah pada tau semuanya atau ini baca gak enggak dus are yellow pink and blue not right but pink ya pink itu merah muda oke luar biasa sekali yang udah jawab iii seneng miss gerget deh sama kalian i'm so proud of you you are amazing how you are clever luar biasa and the fourth or the the third oke pertanyaan ketiga what is it made of jadi terbuat dari apa tuh dari bahasa indonesian coba bahasa indonesianya tau gak terbuat dari kain kain ini yang ini yang ini dari kain 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 so follow me oke it is made of kain it is made of kain clove clove jadi dari kain ya describing we tried describing about this bag jadi kita sedang hanya mendeskripsikan menggambarkan tentang tas ini saja bukan tas yang kulit di luar dan lain sebagainya but just tas ini ya yang kita lihat oke next the fourth ya how much does it white jadi berat sih tas tersebut ayo it is not really happy itu benar-benar tidak berat ya ikutin miss oke jadi tas ini adalah it is not really heavy kita miss tulis disini yang red ya it is not not tian sambil catet miss juga disini kasih jawabannya not nah kelihatan ya oke 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 it is not really really okay h e e e e e e and then the last oh my god why nah it is not really heavy jadi ini benar-benar gak berat jadi tas ini benar-benar ringan kayak gitu ya nah sekarang kita next for the next question jadi kita lanjut ke pertanyaan kelima untuk penansian pengucapannya nanti di akhir ya sama miss sekarang kita isi dulu barang-barang what size is it jadi ini size-nya juga kecil ya it is small ya it is small or not really big ya tidak begitu besar atau small small boleh isi small or not really big okay and then the six the six the six question is what does it look like jadi tasnya terlihat seperti apa tuh tasnya it has it has bagaimana tuh dia terlihat mempunyai tiga ruang dia terlihat mempunyai tiga ruang ini bisa terlihat kita hapus semuanya kita hapus semuanya oh jangan hapus semuanya nih satu yang we check list ya dua ini yang terakhir ini slatingnya nah tiga So, we can say in English is it has three space inside. Jadi, dia mempunyai tiga bagian di dalamnya. Tulis di sini. Miss tulis it has. Miss tulis ya. Kalian boleh tulis in your book. Oke. Terima kasih. Kalian, you can write on your book, oke? Jadi, so, please write this on your book. Tulis ini di buku kalian. D, S, I, D, E. Oke. Oke, for the last. For the last, what is the function of it? Jadi, fungsinya. We use it. Tuh. Enggak. Enggak ada yang bisa coret-coret. Ini miss yang coret-coret. Ini miss yang coret. Tadi sudah ambil kunci. Enggak ada yang bisa coret-coret ya. So, we use it to bring my school equipment. Jadi, kita bisa gunakan tas ini untuk membawa barang-barang peralatan sekolah kita. Nih, tulisannya kayak gini. Kalian boleh isi di buku tulis ya, barang miss ya. Nah, bring. Okay. Bring. School equipment. My. My. School. H. O. L. O. L. L. Bring my school equipment. E. Q. Pintar sekali. Terus. U. I. P. P. Quick. P. And then. M. Okay, that's right. And then. E. E. N. And. And T. 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 Okay. We use it to bring my school equipment. Okay, let's try it. Finish. Kalian miss selesai, kalian juga selesai nulis ya. Kita langsung lanjut ke pronounce-nya ya. Jadi di sini, gak ada yang bisa coret-coret. Ini miss yang coret-coret, bu. Friends. Ini miss loh, yang coret-coret, bukan yang lainnya. Okay, sekarang. Now follow me, okay? About the pronounce-nya. From number four until number seven. Jadi dari nomor empat sampai nomor tujuh. Sama-sama ya, ikutin miss ya. Hmm, it is not really heavy. Coba. It is not really heavy. Okay, that's right. Okay. Good job. Luar biasa. And then the fifth, yang kelima. It is small. It is small. Okay, that's right. And then for the sixth. It has three space inside. Okay. Belum bisa putih, udah pinter baca. It has three space inside. That's right. And then the last, the seventh. We use it. We use it. My school. That's very easy. Okay. Okay, follow me. We use it to bring. Okay. We use it to bring. We use it to bring. My school equipment. My, okay. Okay, that's right. Once more. Equipment. Equipment. Okay, once more. Equipment. Equipment. Okay, that's right. Luar biasa. So, I need to bring. My school equipment. Penangkat itu untuk membawa alat-alat sekolah kita. That's right. My, so, now we will read about this. Kita akan baca tentang ini. Nah, ini dia. Kita bakal baca siapa yang bisa. You want to try to read this. Siapa yang mau baca tentang ini. Ini describe about your first. Nah, ini disini ada contohnya. Okay. Siapa? You. Okay. Aku. Aku, Matthew. Matthew, ya? Ya, ma'am. Okay, Matthew. Matthew, please read this. Okay. From this. From this. Until this. Nah, until here. I would like. To describe. To describe. To describe. About my bag. Okay, Matthew. Matthew. Matthew, please read this. From I would like. Until it is my bag. Until here. I give a sign. Tanda nih untuk Matthew. Dari sini sampai sini doang. Sampai sini doang nih. Sampai sini. Matthew, okay? Oh, Miss. Miss, Miss, please. Okay. Hello? Hello? Ada-ada ya, Miss, ya? Oke. Sekarang sama-sama ya. Miss Pasito dulu untuk read ini ya. I would like to describe. About my bag. It is my bag. Jadi, saya akan menggambarkan tentang tas saya. Ini adalah tas saya. It is has three colors. Ini mempunyai tiga warna. Those are pink, green, and yellow. Warnanya pink, hijau, dan juga kuning. It is made of clothes. Jadi, terbuat dari kain. And then, it is not really heavy. Ini benar-benar tidak berat. And it is not really big. Ini juga tidak besar. Oke. It has three space inside it. Ini mempunyai tiga ruang di dalamnya. For the first, ini one. And then, ini two. And then, ini three. Jadi, tiga space ya. Tiga space inside it. Mempunyai tiga ruang di dalamnya, Miss. And I use it. We're connecting. Yang lainnya masih denger, Miss? Masih. Masih, Miss. Oke. Oke, kita next ya. Oke. I use it to bring my school equipment. Jadi, kita gunakan ini untuk membawa peralatan sekolah aku. I use it to bring my school equipment. And then, satu pencil case. Seperti buku. Dan, I use it to bring my bag. And then, this is all about my bag. Sorry, oke. This is all about my bag. Jadi, itu semua tentang tas aku. Thank you. Terima kasih. Kayak gitu ya. Wanna try? Coba. Ini udah misalkan contoh nih barusan. Untuk describing about the bag. Jadi, udah misalkan contoh untuk menggambarkan sebuah tas. So, no one can try to read this. Siapa yang mau? Coba. Ayo. Udah misalkan si text-nya juga. I want. One who is ya? Siapa ya? Ada Dita. Dita Anasya Putri dari SDN Raja. Raja. Apa ya? Sorry ya. Miss nggak bisa baca ke belakangnya. Intinya Dita Anasya Putri. Hello, Dita. Hello. Can you hear me, Dita? Can you hear me, Dita? Okay, Dita. Hello. Dita, please describe about the bag. Okay. Dita coba jelaskan tentang bag. Dita dari... Dari... Okay. Miss hapus dulu semuanya. Nah, Dita dari sini nih. From here until here. Okay, Dita. Go. I would like to describe... I will... I... I would... I would like... 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 To describe... To describe... 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 About my bag. About my bag. About... About my bag. About... About... My bag. My bag. Oke, it is my bag. It is my bag. Oke, Dita, thank you. Dita, now I want Sahrul. Hello, Sahrul. Sahrul. Hello, Sahrul. Sahrul, can you hear me, Sahrul? Sahrul bisa dengar Miss? Oh, Sahrulnya ngilang. Oke, oh, ada. Ada Sahrul. Hello, Sahrul. Sahrul. Sahrul, Sahrul, can you hear me, Sahrul? Hello, Sahrul. Hello, Sahrul. Oke, Sahrul mungkin gangguan koneksi. So, now I want Mariam. Mariam, jak ya Mariam. Mariam. Hello, Mariam. Mariam, please try to read from here until here. Sekarang Mariam baca dari sini sampai ini ya. Dari mana, Mariam? Sahrul, pink, green, and yellow. Dari sini, Mariam. Nah, oke, misalkan dulu semuanya. Nah, Mariam, from here. Nah, ini lihat. Nah, ini. Until here. And it has three color. Three color. Okay. Next. Pink, green, and yellow. Those are pink. It has three color. Those are pink, green, and yellow. Okay, that's right. Thank you, Mariam. Jessica dari SDN Gunung City. Now, ah. Mateo baru muncul lagi. Mateo, I want you to read this, ya. Okay, Miss. Are they going to read this? Yeah, yeah. Sekarang Mateo baca dari kalimat ketiga until kalimat ke... Ini, ya. Five. Okay. The fifth. Jadi, it is medical. It is not really heavy. And it is not really big. And it has three space inside it. Sampai sini, ya. Mateo, ya. From this, ini. Yes, mate. From it is. Nah, ini. Okay. Now, go. Begin. I wish it to bring my school equipment, shirts, and pencil cash, toys, all about my bag. Thank you. Okay. Thank you, Mateo. Ternyata, Mateo bacanya yang ini. I use it to bring my school. Equipment. Okay. Mateo, follow me, ya. Semuanya barang-barang. I use it to bring... I use it to bring... I use it to bring... My school equipment. My school equipment. My school equipment. Equipment. Okay, that's right. This is all about... My school equipment. My school equipment. My school equipment. My school equipment. This is all about my bag. My bag. Okay. Thank you. Thank you. Luar biasa sekali. Nah, kita hapus semua ini. Kita next. Ada apa, ya? Setelah ini, ya? Kita next, ya? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. So for your homework. Please describing about... Say this to me. Ya, coba kalian di rumah bisa belajar untuk mendeskifikan tentang topi, ya? Nih, ada di sini. Nah, ini, ya. Ini, ya. Kalian boleh di rumah, di buku catatan, mendeskifikan tentang topi dan caranya seperti yang tadi udah miss. Okay, ya? And thank you all for coming here. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss. Thank you, Miss. And before we close our meeting, See you tomorrow. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye-bye. Thank you next week, ya. Bye-bye. Bye-bye. Selamat menikmati. Bye-bye. See you next week. Bye, Miss. Bye-bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye-bye, semuanya. Bye, Miss Le. See you. Okay, bye-bye. See you next week. See you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Till next time, Miss Lee.